Jumlah siswa dan guru terkonfirmasi positif COVID-19 di Bandung, Jawa Barat terus bertambah menjadi 243 orang. Angka tersebut diperoleh dari hasil tes acak swab tes PCR saat pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan terus melakukan tes acak swab tes PCR di sekolah-sekolah penyenggara pembelajaran tatap muka terbatas PTMT. Hingga 29 Oktober lalu, dari 8.207 sampel, 7.516 sudah keluar hasil tes. Dari jumlah tersebut, 243 orang atau 3,3 persen di antaranya dinyatakan positif COVID-19. Jumlah itu terdiri dari 224 siswa dan 19 tenaga pendidik tersebar di 212 sekolah di Kota Bandung. Namun mereka yang positif rata-rata tidak mengalami gejala berat. Gejalaan itu kan rata-rata ringan. Mudah-mudahan ini juga karena faktor vaksinasi. Dan sesuai regulasi juga kan sebetulnya, kalau yang di bawah 1 persen, treatmentnya seperti apa, 1-5 persen apa. Di atas 5 persen baru sekolah itu ditutup sementara. Saat ini terdapat 50 sekolah di Kota Bandung yang harus menghentikan sementara PTMT akibat jumlah kasus positif di atas 5 persen.